Oke teman-teman semuanya, jadi ada salah satu cara yang amat sangat menarik hanya dengan menonton video Youtube. Seperti yang kalian lihat di layar di sini, cuma subscribe, like, share, setelah itu nonton 1 menit, kita bisa mendapatkan dolar. Dan seperti yang kalian lihat, di sini dolarnya bervariatif, ada 0,04 dolar, 0,27 dolar, dan 0,04 dolar. Dan menariknya nih teman-teman, buat kalian semua yang takut bahwa website ini itu scam, hasil review Trashpilot itu skornya keren sekali. Yaitu 4,9 dan seluruh bintangnya berwarna hijau. Sedangkan kalau kalian lihat di bawah sini, yang review bintang 5 itu 92%, yang review bintang 1 itu cuma 2%. Yang berarti banyak sekali orang-orang yang menggunakan website ini dan benar-benar terbukti membayar dan gajian dari website ini. Simak video ini sampai akhir karena saya akan membahas secara lengkap tentang bagaimana cara pendaftarannya dan bagaimana cara mengerjakan tugas-tugasnya. Yaitu hanya dengan menonton video Youtube, kita bisa mendapatkan dolar. Hari gini kan, daripada kalian nonton video Youtube nggak dibayar, ya mendingan kalian pakai website ini. Kalian nantinya bisa mendapatkan dolar hanya dengan nonton video-video Youtube dari website ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Youtube channel Kerah Puning, channelnya para pencari cuan. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang salah satu website lagi, yang mana website ini mempunyai peluang tinggi sekali kita bisa mendapatkan ratusan hingga ribuan dolar. Asalkan kita tekun. Dan buat teman-teman para pemula, nggak usah khawatir karena tugas-tugasnya sederhana, kita cuma nonton video Youtube. Saya yakin teman-teman semuanya yang nonton video ini, pasti satu hari itu adalah yang membuka sosial media bernama Youtube. Jadi perbedaannya, sebelum kalian tahu website ini, kalian nonton video Youtube itu ya cuma nonton video-video aja. Setelah mengetahui website ini, kalian bisa menghasilkan dolar hanya dengan nonton video Youtube. Oke, tanpa bertele-tele, kita langsung masuk ke pembahasan utama, yaitu bagaimana cara melakukan pendaftarannya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, kalian bisa membuka melalui Google, melalui HP bisa, laptop ataupun PC juga bisa. Setelah itu, kalian ketikan di kolom pencarian di sini, websitenya bernama Jobboy. Tulisannya seperti ini, dan kalian enter. Di urutan paling atas, ini adalah website yang saya maksud. Jadi dari website ini, kita bisa mendapatkan dolar hanya dengan menonton video Youtube. Tapi sebelum kita mengerjakan tugas-tugas, yaitu nonton video Youtube, kita harus melakukan pendaftaran dulu. Kita masuk ke websitenya terlebih dahulu, kalian bisa langsung klik Jobboy. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke landing page dari website Jobboy ini. Jadi, website ini adalah sebuah marketplace atau tempat di mana banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sederhana yang menghasilkan dolar. Tapi perlu kalian ketahui, dolar yang ada di sini itu tidak terlalu besar. Tidak sampai 10 dolar, 20 dolar, bahkan hingga ratusan dolar. Tapi, pekerjaan di sini itu amat-sat banyak. Jadi, kalau seandainya kita kalikan, misal dalam satu kerjaan itu kita mendapatkan 0,5 dolar ataupun 1 dolar, kita bisa kalikan. Menyelesaikan 10 sampai 15 pekerjaan saja dalam waktu sekitar 2 jam, itu bisa terkumpul 5 sampai 10 dolar. Sedangkan kalau seandainya dolarnya saat ini itu 15 ribu, dengan 15 dolar, kita bisa mendapatkan sekitar 150 ribu per hari. Jadi, kalau kita scroll ke bawah, ini ada salah satu fiturnya dari website Jobboy ini yang bernama Talent. Untuk Talent, di sini adalah fitur untuk menawarkan jasa kita. Jadi, kalian mempunyai kemampuan apa, kalian bisa menawarkan di website ini. Tapi, pada video kali ini, saya tidak akan membahas tentang fitur Talent yang ada di sini, melainkan saya akan fokus kepada cara menghasilkan dolar hanya dengan menonton video YouTube. Oke, teman-teman semuanya, di pojok kanan bagian atas, di sini ada tulisan Sign In, dan di bagian kirinya ada Post and Add, Micro Job, Influencer, dan Talent. Nanti saya jelaskan satu persatu, tapi yang paling penting kita daftar dulu ya. Jadi, di bagian kanan yang bertuliskan Sign In ini, kalian bisa langsung klik. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman masuk atau halaman login. Tapi di sini, sebelum kita login, kita perlu membuat akun terlebih dahulu. Jadi, di bagian atas, di sini ada tulisan Register, kalian bisa langsung klik tulisan Register ini. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Jadi, di sini ada beberapa kolom yang harus kita lengkapi, agar nantinya kita bisa membuat akun. Salah satu kolomnya yaitu Your Full Name atau nama lengkap kalian. Setelah itu, tanggal lahir, email, password, dan gender atau jenis kelamin. Oke, di sini saya akan langsung contohkan Your Full Name yaitu Kerah Kuning. Seperti ini, setelah itu untuk tanggal lahirnya 28 Januari, misal di sini untuk tahunnya 1999. Mana ya di sini 1999? Oh, masih ke bawah ternyata. Jadi, kalian bisa sesuaikan dengan tahun lahir kalian semuanya. Setelah itu, kalian klik tanggalnya, misal 26, dan kalian scroll ke bawah. Di sini ada beberapa kolom lagi yang harus kita lengkapi. Jadi, kalian cantumkan email kalian. Setelah itu, kalian buat password kalian masing-masing. Dan kalian ulangi password yang sudah kalian masukkan. Setelah itu, di bawahnya ada tulisan gender. Jadi, di sini ada kolom gender. Kita pilih salah satu, mail, dan select your country. Kita tinggal di Indonesia. Kita pilih yang Indonesia. Di mana Indonesia? Oke, ini dia, Indonesia. Setelah itu, di sini kita memilih provinsi kita. Jadi, ini disesuaikan saja sama tempat tinggal teman-teman semuanya. Setelah itu, kita bisa memilih kota kita. Kalau seandainya kalian mau cepat, daripada scroll mencari satu-satu seperti ini, kalian bisa langsung tuliskan. Seperti ini, dan kalian klik. Di bawahnya, di sini ada dua kolom. I agree with the TOS, and I wish to receive a newsletter. Kalau kalian ingin mendapatkan info-info terbaru, kalian bisa centang yang bawah. Kalau seandainya kalian mungkin nantinya akan merasa terganggu dengan informasi-informasi dari website Jobboy ini. Jadi, nggak usah dicentang. Setelah itu, klik I'm not robot di sini. Dan setelah itu, di sini ada tulisan sign up. Kalian bisa langsung klik. Setelah kalian melakukan pendaftaran, kalian akan diarahkan kembali ke landing page website Jobboy ini. Dan di bagian kanan atas, di sini sudah ada tulisannya kerah kuning. Kalau tadi kan tulisannya masih login ya. Dengan tanda seperti ini, maka kalian sudah berhasil mendaftar di website Jobboy. Oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu mengerjakan tugas-tugas sederhana, yaitu menonton video YouTube. Caranya, di bagian atas, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, yaitu ada fitur talent, influencer, microjob, sama post and ad. Untuk yang fitur talent, di sini berfungsi untuk menawarkan jasa. Jadi, kalau kita mempunyai kemampuan khusus, misal editing, desain, ataupun fotografi, kita bisa menawarkan jasa-jasa tersebut di fitur talent. Sedangkan untuk fitur influencer, kalau seandainya kita ingin menjadi digital creator, atau kita ingin membuat konten-konten, kita bisa melalui cara ini. Untuk yang ketiga, yaitu microjob, atau pekerjaan-pekerjaan reme temeh, atau pekerjaan-pekerjaan sederhana. Nah, di fitur microjob, di sinilah, nanti kita akan mendapatkan pekerjaan sambil nonton YouTube. Kita bisa langsung klik microjob. Setelah itu, di sini ada banyak sekali jenis pekerjaan yang tersedia. Di bagian kanan di sini, ini adalah gaji yang bisa kita dapatkan dari tugas-tugas sederhana di samping kiri ini. Dan kalau kalian lihat, di sini dolarnya itu bervariatif. Ada yang 0,04 dolar, 0,11 dolar, 0,53 dolar, dan ada banyak sekali yang ada di sini. Gitu, paham ya? Untuk mencari pekerjaan-pekerjaan dengan menonton YouTube, kalian bisa klik filter by kategori yang ada di sini. Setelah itu, kalian pilih yang YouTube. Kalian scroll ke bawah sampai nemu tulisan YouTube seperti ini. Kalian bisa langsung klik. Setelah itu, di sini akan tersedia berbagai jenis pekerjaan sederhana hanya dengan menonton video YouTube. Dan untuk gaji yang bisa kita dapatkan, itu ada di samping kanan. Jadi, di sini ada 0,04 dolar, 0,27 dolar, dan 0,4 dolar. Untuk besar-kecilnya, biasanya tergantung dari jenis kesulitan tugas tersebut. Jadi, cara kerjanya hampir-hampir mirip dengan Sprout Geek ataupun Pico Workers. Kalau seandainya kalian adalah salah satu orang-orang yang suka mencoba website-website penghasil dolar lainnya, pasti familiar sekali dengan nama Pico Workers ataupun Sprout Geek. Gitu, faham ya? Nah, saya akan mencontohkan salah satu. Misal di sini, YouTube, one minute watch, one subscribe, and one like. Mobile and PC. Jadi, tugasnya kita cuma menonton video dalam durasi satu menit, sedangkan kita harus subscribe, dan kita harus like. Kita bisa mengerjakan melalui handphone, ataupun kita bisa mengerjakan melalui PC ataupun laptop. Kalian bisa langsung klik. Setelah itu, kita akan diarahkan ke brief atau deskripsi tugas yang harus kita lakukan. Jadi, di sini, untuk total uang yang akan kita dapatkan, yaitu 0,04 dolar. Sedangkan, untuk waktu yang tersedia untuk mengerjakan seluruh tugas-tugas yang ada di sini, itu dibatasi 20 menit. Jadi, kalau seandainya kita selesai sebelum 20 menit, itu lebih baik. Sedangkan yang di bagian kanan, di sini ada 13 per 23 the slots available for this job. Jadi, ini adalah slot yang tersedia. Untuk maksimal slotnya itu 23. Kalau di sini masih 13, berarti kita masih bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di sini, karena slotnya masih tersedia. Untuk di sini ada available to international. Jadi, sebenarnya tidak semua jenis pekerjaan itu available secara international. Biasanya ada beberapa jenis pekerjaan-pekerjaan yang hanya available atau tersedia untuk orang-orang US, untuk orang-orang UK, ataupun untuk orang-orang Asia. Nah, karena di sini tulisannya available to international, jadi semua orang dari negara manapun itu bebas bisa mengerjakan tugas seperti ini. Kita masuk ke tahapan yang ke bawah. Di sini ada dua penjelasan, required step for this micro job, sama how to prove you've completed. Nah, biasanya kalau seperti ini, itu ada aja yang ngeluh, Bang, saya nggak bisa bahasa Inggris. Itu seluruh penjelasannya pakai bahasa Inggris. Oke, buat teman-teman yang masih kesulitan memahami bahasa Inggris, kalian bisa klik kanan di sini. Setelah itu ada tulisan Translate to Indonesia. Kalian bisa langsung Translate to Indonesia. Maka secara otomatis, seluruh tampilan yang ada di website ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Di samping kiri, ini adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Setelah itu, di samping kanan adalah bukti bahwa kita telah menyelesaikan dari tugas-tugas yang telah diberikan. Langkah yang pertama, di sini kita bisa membuka browser pribadi kita. Kita bisa pakai Google Chrome, kita bisa pakai Yahoo, ataupun kita bisa pakai Opera. Kalau sekarang kayaknya Yahoo nggak ada ya. Jadi kalian bisa pakai Google. Setelah itu, langkah kedua, ikuti instruksi. Jadi kalian bisa klik link yang ada di sini. Untuk langkah ketiga, setelah menyelesaikan langkah kelima, klik tombol buka. Untuk yang langkah empat, kita bisa menonton minimal durasinya itu satu menit. Di atas dua menit atau di atas tiga menit, itu lebih bagus. Untuk langkah yang terakhir, yaitu setelah tugas YouTube selesai, ambil tangkapan layar atau screenshotnya. Dan sedangkan di bagian kanan, di sini bagaimana buktinya kita telah mengerjakan. Yang pertama, kita bisa melakukan screenshot saat muncul iklan. Yang kedua, yaitu kita bisa screenshot tutup atau X. Biasanya itu kan kalau di jendela-jendela Google, itu ada yang di pojok kanan atas, itu close, maxima, sama minimalis. Untuk langkah yang keempat, yaitu kita harus menyertakan screenshot durasi yang telah kita tonton. Setelah itu kita subscribe dan kita like. Jadi seluruh prosesnya itu di screenshot. Untuk yang bukti kelima, yaitu rekatkan tautan YouTube. Kita bisa share tautan YouTubenya di beberapa sosial media. Sebelum mengerjakan tugas-tugas yang ada di sini, atau sebelum melakukan langkah-langkah yang ada di sini, kalian bisa langsung klik, lakukan pekerjaan ini, dan pesan tempat duduk. Nah, kalian akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi sudah tersedia, misal di sini, untuk screenshot iklan akses gratisnya, kalian bisa langsung mencantumkannya. Setelah itu, untuk komentarnya, kalian bisa tuliskan komentarnya di sini. Dan yang kedua, kita juga screenshot tombol X. Dan untuk yang ketiga, kita bisa screenshot langkah yang kelima. Dan yang nomor empat, kita bisa mencantumkan screenshot hasil tontonan kita, subscribe kita, dan like kita. Gitu. Faham ya sampai di sini? Ketika kalian sudah upload dari hasil screenshot-an kalian semua, kalian bisa langsung klik, selesaikan tugas ini. Maka nantinya, hasil pengerjaan tugas kalian, akan masuk mode review. Tunggu reviewnya sampai selesai, biasanya nggak sampai 24 jam, 2 sampai 3 jaman, setelah itu, dolar kalian nantinya akan masuk. Ketika kalian sudah bisa mengumpulkan dolar-dolar tersebut, kalian bisa melakukan penarikan di website ini. Nah di sini saya kasih tahu bagaimana cara melakukan penarikannya. Jadi di bagian atas, di kerah kuning ini, kalian bisa klik atau kalian klik yang profile. Setelah itu di sini, ada saldo rekening 0,0000. Kalau seandainya nanti kalian sudah mengerjakan tugasnya, maka di sini nanti akan bertambah, sesuai dari dolar yang telah disepakati. Sedangkan untuk melakukan penarikan, kalian bisa langsung klik yang bertuliskan tarik uang di sini. Setelah itu, tunggu sebentar, kalian akan diarahkan ke halaman penarikan. Nah di sini ada notifikasi, sebelum kamu memprosesnya, kamu bisa verifikasi link yang telah dikirimkan oleh Jobboy terlebih dahulu di email kalian masing-masing. Oke, kita verifikasi terlebih dahulu. Nah ini saya sudah masuk ke email saya pribadi, di sini sudah masuk link yang telah dikirimkan oleh pihak Jobboy. Setelah itu, kalian bisa langsung klik verify email address seperti ini. Nah setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman landing page atau dashboardnya lagi. Kalian klik yang profile seperti ini, dan kalian klik yang withdraw money. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman penarikan uang atau penarikan pendapatan. Di sini kita harus verifikasi ke WA terlebih dahulu, atau verifikasi by SMS. Nah di sini saya akan memilih verifikasi melalui SMS. Kita bisa langsung klik verify via SMS di sini. Setelah itu, kita bisa memasukkan nomor kita. Jadi kalian harus menggunakan kode negara yaitu plus 62. Setelah itu, kalian ikuti nomor kalian masing-masing. Karena kemarin saya pernah nyoba menggunakan 0 itu, tidak berguna. Jadi kode verifikasinya tidak dikirim ke nomor saya. Nah setelah saya mencoba menggunakan plus 62, baru SMS-nya terkirim ke nomor saya. Setelah sudah saya kirimkan, kita bisa langsung masukkan kodenya. Setelah sudah dimasukkan kodenya, submit the code, dan muncul notifikasi your phone verified successfully. Kita klik yes. Setelah itu, kita diarahkan ke halaman akun penarikan uangnya. Di sini ada beberapa kolom, yaitu kolom alamat, sama kolom kode post. Untuk alamatnya, kalian bisa langsung isi berdasarkan tempat tinggal kalian masing-masing. Setelah itu kalian masukkan kode post-nya. Nah ini disesuaikan saja sama kode post kalian masing-masing. Setelah itu, kalian pilih profil picture kalian. Kalian pilih negaranya. Setelah kalian pilih kotanya juga, kalian bisa klik save. Nah setelah sudah selesai, kalian bisa kembali lagi ke halaman withdraw money di sini. Setelah itu, baru muncul metode pembayarannya seperti ini. Untuk minimal penarikannya, yaitu 6 dolar. Jadi kita harus mencapai 6 dolar dulu, baru kita bisa melakukan penarikan. Sedangkan metode pembayarannya, itu menggunakan Litecoin. Jadi informasi buat teman-teman, Litecoin adalah salah satu coin yang ada di cryptocurrency. Untuk melakukan penarikan, biasanya kalau dari Indonesia, itu menggunakan website Indodax. Jadi kalian bisa daftar dulu di Indodax. Setelah itu, penghasilan kalian, kalian transferkan ke e-wallet kalian, yaitu di Indodax. Gitu. Faham ya sampai di sini? Kalau seandainya kalian masih bingung, dan kalian masih punya unek-unek yang mau ditanyakan, nggak usah sungkan-sungkan untuk tanya di kolom komentar. Sesempatnya saya akan balas komentar kalian, atau pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Saya rasa cukup pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman semuanya, yang udah nonton mulai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.